Halo Cuy, kembali lagi di Ruang Seja ID dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas HP Redmi Note 11 yang saya dapat di kisaran 2,5 juta untuk yang varian 4x128GB nanti kita bakal bahas satu persatu dan kita bakal tes gaming juga nanti untuk game effects legend dan juga mobile legend di HP ini oke yang pertama kita bahas dulu di bagian desain untuk unit yang saya dapat ini berwarna twilight blue dan ada efek seperti pernak periknya guys dengan 3 buah kamera yang ada di belakang dan 1 lampu flash untuk warna yang saya dapat ini sepertinya lebih cocok ke perempuan ya alasan pertama karena ada efek pernak periknya guys tapi tenang aja, kalau kita pakaikan casing ini sudah jadi kanteng maksimal kok nah untuk contohnya seperti ini guys dan jujur kalau pakai casing seperti ini jadi tambah mantap guys ya dan untuk harga casingnya ini juga murah guys aku dapat di 30 ribuan aja lalu untuk di bagian bezel sampingnya ini datar ya guys ya jadi menambah kenyamanan kalau untuk di genggam jadi mirip dengan Poco M4 Pro kemarin juga bagian tepi bezelnya itu sudah datar HP ini beratnya hanya 179 gram yang tergolong cukup ringan dan nyaman sekali untuk di genggam dengan satu tangan untuk feels dari genggamannya pun sudah nyaman sekali jika kita buat untuk sosial media seperti chatting, browsing, dan lain sebagainya di bagian layar Redmi Note 11 ini sudah menggunakan layar tipe AMOLED dan jika kita buat untuk menonton YouTube untuk settingan dari kualitas videonya itu maksimal hanya di 1080p dengan 60fps yang dimana belum bisa support di kualitas 2K maupun 4K ya guys ya wah sayang banget ya tapi untuk masalah dari warna, detail, dan ketajaman menurut saya ini sudah oke untuk HP kelas 2 jutaan sudah menggunakan layar AMOLED seperti ini menurut saya sudah mantap kecerahannya pun bagus overall puaslah sama layar AMOLED di Redmi Note 11 ini nah bicara soal layar di Redmi Note 11 ini juga sudah mendukung refresh rate layar 90Hz yang dimana jika kita gunakan sebagai sosial media ini sangat mulus sekali cuy scroll-scroll browsing berbeda aplikasi pun terasa smooth dan fitur ini menjadi nilai plus di HP Redmi Note 11 nah lagi-lagi untuk fitur di Redmi Note 11 ini juga lengkap sudah ada NFC-nya pula teman-teman di harga 2,5 jutaan yang dimana Xiaomi itu gak tanggung-tanggung untuk memberikan fitur segudang contohnya hadirnya juga IR Blaster yang ada di HP ini dan ini sangat berguna sekali buat kalian yang lupa menaruh remote mau TV, AC, apapun lah itu tentunya fitur ini sangat berguna sekali dan gak tanggung-tanggung lagi Xiaomi juga memberikan fitur dual speaker atas dan bawah dan menurut gue untuk hasil suaranya bagus dan clear ya untuk contoh suaranya seperti ini cuy untuk Redmi Note 11 ini sudah menggunakan MIUI 13 dan disini belum dapat update MIUI lagi masih mentok di 13.0.2.0 stabil lalu untuk versi Android-nya ini masih menggunakan versi Android 11 dan belum update ke versi Android 12 lalu kita coba tes untuk multi-touch-nya dapat berapa multi-touch di HP Redmi Note 11 ini oke kita coba tes disini dengan 10 jari dan terbaca di 10 jari ya teman-teman jadi ini sudah mantap dan kita juga tes apakah ada delete-touch atau ghost-touch di HP Redmi Note 11 ini kita tes menggunakan aplikasi real drum dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini oke kurasa untuk touchscreen-nya ini mantap untuk touch-nya ini responsif tidak ada delete-touch dan saya tidak menemukan ghost-touch sama sekali dan overall oke oke kita beralih ke bagian performa dimana untuk Redmi Note 11 ini memakai chipset Snapdragon 680 dengan menggunakan GPU Adreno 610 dan saya sempat tes juga di Antutu benchmark Antutu benchmark versi 9.3.8 itu mendapat skor 180 ribuan dan disini kita tes di game mobile legend kita lihat untuk di pengaturannya dapat grafik apa disini untuk refresh rate-nya bisa tinggi dan grafisnya bisa ultra tapi disini kita bakal coba yang di settingan sedang aja ya teman-teman semoga settingan sedang aja lancar ya guys ya oke kita langsung masuk ke dalam gamenya oke mantap kita sudah masuk dan kalian bisa lihat di atas untuk fps-nya sudah saya sediakan jadi kita bakal pantau untuk fps dari mobile legend di settingan sedang untuk nge-game HP ini pun genggamannya enak lalu untuk layarnya ini juga sudah oke karena sudah menggunakan layar AMOLED disini kita coba untuk menit-menit awal dan nanti kita skip ya ke beberapa menit ke depan untuk touch responsifnya menurut saya juga enak ini cocok buat kalian yang suka face hand yang biasanya main assassin ya teman-teman ini responsif layarnya mirip dengan Poco M4 Pro yang kita tes kemarin itu juga sensitifitas layarnya enak seperti ini jadi dibuat main itu sat 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 ya gak delay dan kalau kita lihat untuk fps-nya masih stabil aja karena mungkin ini masih awal game kita coba skip ke menit-menit berikutnya dan fps-nya masih bisa tergolong cukup oke karena di sini belum pernah menyentuh ke 50 fps ke bawah jadi ini masih berada di 50 fps ke atas oke untuk settingan medium kurasa untuk redmina 11 ini masih nyaman dibuat main game mobile legend oke di game kedua kita coba di game apex legend dapet settingan apa kita coba lihat di pengaturan ya kita lihat di grafiknya dari sini untuk apex legend kualitas grafiknya bisa di normal dan frame rate-nya tinggi jadi ini settingan maksimal ya di normal dan tinggi dan kita coba on-kan semua nanti bagaimana untuk performanya kita langsung tes aja guys oke rata kanan langsung aja kita main jadi ini untuk akun apex legendnya sudah reset ke awal ya teman-teman karena kemarin sudah close peta dan sekarang sudah resmi di playstore kita coba di sini kita bisa lihat untuk fps-nya oke ada di angka 39-40 oke drop ke 28 fps dan di sini terlihat ada starter dan frame drop mungkin untuk awal permainan it's ok dan di sini kita coba untuk lari di atas kita bisa lihat teman-teman di situ ada di 40 fps dan turun-turun tadi masih di antara 37 fps sampai 31 fps dan ini untuk suaranya udah stereo ya jadi mantap untuk grafiknya sih ya seperti ini cuy karena hanya di settingan normal tapi overall ini masih playable ya teman-teman maksud saya untuk dibuat main game ini masih nyaman meskipun settingannya hanya mentok di normal dan untuk fps yang didapet pun di sini masih oke-oke aja karena bisa di kitaran 30 fps ke atas meskipun memang kadang-kadang terjadi frame drop tapi untuk ke game tipis-tipis pakai BNC masih oke oke kita beralih ke dalam sektor kamera di sini untuk kamera utama menggunakan ukuran 50 megapiksel dan sayangnya untuk videonya ini hanya mentok di 1080p dengan 30 fps jadi belum support ke 60 fps ya dan untuk contoh hasil dari foto dan videonya teman-teman bisa lihat di sini untuk hasil dari foto-fotonya menurut saya kadang itu kurang konsisten kadang terlihat agak gelap dan kadang terlihat pas padahal dengan menggunakan settingan yang sama oke dan ini contoh pada malam hari jadi untuk malam hari detailnya mulai berkurang ya teman-teman dan ini contoh dari kamera ultrawide-nya ini mantap sih untuk kamera ultrawide-nya nampak lebar sekali dan ini adalah hasil dari video 1080p dengan 30 fps menurut saya agak gelap ya padahal kondisinya ini cerah sekali seperti sedonya atau payangannya itu kurang terangkat dan yang kurang lebih seperti ini untuk hasilnya nanti kalian sendiri yang menilai dan ini zoomnya kita coba zoom oke kurang lebih seperti ini untuk zoomnya juga kurang mulus ya teman-teman dan ini untuk hasil dari kamera ultrawide-nya untuk lebarnya ini mantap sekali ya teman-teman tapi sekali lagi untuk sedonya tetap saja kurang terangkat tapi overall saya lebih suka di kamera ultrawide-nya ya dibanding di kamera utamanya karena disini terlihat lebih cerah sedikit dan di bagian slot sim card HP ini sudah bisa menggunakan 2 sim dan juga tambahan 1 microSD jadi ini mantap ya berguna sekali teman-teman buat kalian yang punya 2 nomor dan 1 slot memory ini bisa digunakan secara bersamaan di Redmi Note 11 jadi kesimpulannya gimana bang oke untuk harga sekitar 2,5 jutaan menurut saya ini lebih cocok buat kalian game tipis-tipis juga masih oke tapi kalau untuk kamera jujur saya kurang merekomendasikan kalau dibanding dengan Poco M4 Pro kemarin jujur 100% lebih bagus di Poco M4 Pro dan untuk di Redmi Note 11 sih ya begitulah tapi untuk fitur yang ditawarkan dari Redmi Note 11 ini jujur lebih dari cukup oke dan mungkin seperti itu dulu dari ruang senja ed jika ada pertanyaan kalian bisa komentar aja di kolom komentar so kali ini ruang senja ed di pamit dulu and see you next video bye bye selamat menikmati